Seorang preman kampung mabuk di Kebupaten Tuban, Jawa Timur yang mengamuk akhirnya tewas dikroyok warga. Pasalnya sebelumnya peristiwa naasi itu terjadi. Preman kampung yang mabuk itu sempat berulah dan merobohkan kendaraan warga yang terparkir di warung dekat lokasi kejadian. Inilah kondisi preman kampung setelah dikroyok warga desa Cokrowati, Kecamatan Tambakboyo, Kebupaten Tuban, Jawa Timur. Preman kampung yang kerap mabuk dan meresahkan warga ini tewas dikroyok warga yang tersulut emosi. Akibat ucapan korban yang menantang warga dan merobohkan kendaraan roda dua milik warga yang terparkir di tepi jalan, akhirnya warga spontan mengeroyok korban. Preman kampung itu diketahui bernama Warno, 35 tahun, warga desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Tuban. Sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi, korban yang sudah mabuk berat ini sempat mengamuk dan memukul warga yang melerai. Namun warga yang sempat melerai korban juga menjadi sasaran amokan korban dengan mengujamkan pukulan pada pipi kiri dan bibir saksi. Mengetahui hal tersebut, warga lain yang melihat ulah korban langsung berame-rame mengejar korban dan mengeroyoknya hingga tewas bersimbah darat. Warga yang emosi mengeroyok preman kampung dan menghabisi preman kampung dengan batu dan kayu. Korban tewas seketika dikeroyok warga dengan luka pukulan pada bagian kepala dan tubuh. Korban yang sudah tak bernyawa sempat diseret oleh warga dari tempat pengeroyokan pertama sejauh kurang lebih 50 meter. Hingga akhirnya korban tewas di tempat kejadian. Mas, bisa diceritakan awal pengeroyokan itu gimana awalnya? Tercerang, tapi yang begitu datang itu anak-anak sudah banyak kan, banyak di sebelahnya warung, itu dituantangi semua. Ya ada yang digatem ya, yang kemudian ini ku kelanjutan ke saya, saya ditegak, saya pegangin tangannya. Lu jangan gitu, saya itu temanmu. Tapi dia enggak sadar soalnya mentem berat, Pak. Nah begitu itu, saya dipukul ini sama yang ini suai. Setelah itu ramai? Iya, orang kampung langsung datang, langsung begitu pengroyokan itu. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, semua barang bukti seperti batu, kayu, serta 38 orang warga dibawa ke mapol restuban untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan jenazah pereman kampung pengeroyokan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusmo Tubat untuk dilakukan otopsi. Disampaikan kejadian pengeroyokan warganya. Pada malam hari ini, kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengeroyokan yang mengibatkan korban meninggal dunia. Kami sudah melakukan TP-TKP dan memeriksa beberapa, mengumpulkan beberapa orang yang terlibat yang nantinya kita arah untuk pelaku. Kemudian, olah TKP sudah, kemudian menyelidiki ke arah pelaku siapa, dan untuk korban besok akan dilakukan otopsi. Awalnya gimana yang terjadi? Untuk awalnya, yang bersangkutkan korban ini, menurut keterangan dari masyarakat, melakukan reseh di warung, merobohkan sepeda motor. Kemudian ada beberapa warga yang melihat dan memiliki sepeda motor tersebut, kemudian marah. Akhirnya melampiaskan kemarahan tersebut kepada korban. Korban atas nama sini? Korban atas nama Warno, umur 35 tahun, desa Cokrowati, Tambak Buyuk.